Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Oke teman-teman di video kali ini kita akan bahas 6 cara agar cana pulkra cepat biru dan gondrong Jika ditanya apa daya tarik utama dari ikan cana pulkra Maka sudah pasti jawabannya adalah warnanya yang biru Merupakan dambaan bagi semua penghobi ikan cana Jika memiliki ikan cana pulkra berwarna biru pekat Namun tentu tidak mudah membuat ikan cana pulkra berwarna biru pekat Seperti dambaan semua orang Hal ini karena untuk mencapai level tersebut Dibutuhkan proses treatment yang tidak mudah Dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit Karena banyak para penghobi ikan cana pulkra Yang mencari agar ikan cana pulkra Periharaannya cepat berwarna biru Maka atas dasar inilah Di video kali ini kita akan bahas 6 cara cana pulkra cepat biru dan gondrong Oke langsung saja ke videonya Yang pertama pilih ikan cana pulkra Dengan gen yang bagus Langkah pertama yang harus Anda lakukan Agar ikan cana pulkra cepat biru dan gondrong Adalah memilih bibit ikan cana pulkra yang memiliki gen bagus Sebelum Anda berniat ingin memelihara ikan cana pulkra Ada baiknya Anda mengetahui Silsilah induk cana pulkra yang akan Anda pelihara Apakah induk ikan cana tersebut memiliki kualitas yang bagus atau tidak? Hal ini penting karena tidak dapat dipungkiri bahwa gen induk ikan cana sangat berpengaruh terhadap bagus atau tidaknya ikan cana Jika induk ikan cana pulkra tersebut bagus Maka kemungkinan besar keturunannya juga akan bagus Jadi perhatikan hal ini dengan baik-baik Agar ikan cana pulkra Anda terlihat nantinya akan cepat biru dan gondrong Kemudian yang kedua pakan ikan cana pulkra Cara yang kedua agar ikan cana pulkra Anda cepat biru dan gondrong adalah memberikan pakan yang sesuai Pada dasarnya ikan cana pulkra dapat memakan beberapa jenis makanan Seperti ikan kecil, udang, cacing, ulat hongkong, magot, pelet, dan sebagainya Tetapi dari sekian banyak makanan tersebut adalah salah satu makanan yang terpercaya Berpengaruh langsung terhadap warna ikan cana pulkra yaitu pelet premium blue Perlu Anda ketahui bahwa tidak semua pelet dapat berpengaruh langsung terhadap warna ikan cana pulkra Karena yang berpengaruh langsung adalah pelet yang mengandung pigment biru Dalam hal ini pelet premium blue kandungan pigment biru dalam pelet premium blue berfungsi memperkuat warna biru pada ikan cana pulkra Yang pada dasarnya memang memiliki warna biru Oleh karena itu Anda dapat menggunakan pelet premium blue sebagai pakan utama Yang ketiga settingan air Cara yang ketiga agar ikan cana pulkra cepat biru dan gondrong adalah menggunakan air yang baik Kondisi air merupakan kunci keberlangsungan hidup ikan air yang baik tidak akan mungkin bertahan hidup lama Selain itu air merupakan habitat ikan cana pulkra yang terhubung langsung dengan ikan cana itu sendiri Oleh karena itu Anda harus memperhatikan kualitas air yang Anda gunakan Untuk memelihara ikan cana pulkra Jangan sampai Anda menggunakan air yang mengandung zat yang tidak baik untuk ikan cana kalian Dalam hal ini kalian bisa mendapatkan air yang akan kalian gunakan untuk memelihara ikan cana pulkra selama minimal satu hari Selain itu kalian juga bisa menambahkan obat anti jamur atau daun ketapang agar kualitas air tetap terjaga Kemudian yang keempat menggunakan pasir dalam akwarium Cara yang keempat agar ikan cana pulkra cepat biru adalah menggunakan pasir dalam akwarium Penggunaan pasir dalam akwarium Pemelihara juga turut membantu ikan cana pulkra terlihat lebih biru dan cerah Selain itu menggunakan pasir ini juga menambah kesan alami dan membuat ikan cana pulkra merasa hidup di habitatnya Dalam hal ini saya merekomendasikan pasir merah untuk Anda gunakan Kemudian yang kelima memilih background akwarium Cara yang kelima yang harus Anda perhatikan untuk membuat ikan cana pulkra cepat biru adalah Pemilihan background akwarium Percaya atau tidak menggunakan background dalam akwarium dapat membantu menonjolkan warna ikan yang dibelihara dalam akwarium tersebut Termasuk dalam hal ini warna ikan cana pulkra Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah warna background yang menggunakan Ada warna ikan yang semakin menonjol ketika menggunakan background hitam Ada juga ikan yang warnanya semakin menonjol ketika menggunakan background putih Dan ada juga ikan warnanya semakin menonjol ketika menggunakan background biru atau hijau Dalam hal ini saya menyarankan Anda menggunakan background putih ketika memelihara ikan canapulkra Background putih adalah warna yang netral dan cerah sehingga akan membantu menonjolkan warna ikan canapulkra yang berwarna biru Kemudian yang terakhir penggunaan lampu akwarium Cara yang keenam yang harus Anda perhatikan untuk membuat canapulkra biru adalah menggunakan lampu akwarium Seperti halnya background penggunaan lampu pada akwarium juga dapat menonjolkan warna ikan cana Yang harus kalian perhatikan dalam hal ini adalah pemilihan warna lampu yang akan kalian gunakan Gunakan warna lampu yang cocok untuk ikan cana Dalam hal ini jika Anda memelihara ikan canapulkra maka warna lampu yang direkomendasikan adalah warna putih Selain menerangi akwarium lampu putih ini secara tidak langsung akan membantu menonjolkan warna biru pada ikan canapulkra Sehingga terlihat lebih cerah dan indah Oke mungkin itu saja 6 cara canapulkra cepat biru dan gondro Jika ada masukan bisa kalian tulis di kolom komentar Jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa tekan like subscribe komen dan share Jika video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian selalu update video terbaru dari Yanto Vlog seputar ikan hias Oke saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika video ini Jika video ini bermanfaat Jika video ini bermanfaat Jika video ini bermanfaat Jika video ini bermanfaat